Mirip 1MDB, Rafizi akan dedah lebih banyak penyelewengan skandal kapal perang LCS dalam tempo sebulan. Artikel ini dipetik dari syabudin.com Saya sudah baca putar alam, tanda pagar saya putar jib, yang ditulis admin Najib Razak untuk cuci tangan skandal RM9 bilion kapal perang. Dia salahkan semua. Pertama, salah panglima TLDM sebab nak kapal yang lagi kuno, kononnya. Kedua, salah PH. Hahaha, PH masa 22 bulan arahkan siasatan. Konon sebab siasatan itu yang melambatkan. Ketiga, salah rakyat Malaysia sebab tak faham dan tak cerdik macam dia. Katanya memang biasa projek persenjataan lambat dan belanja akhir lebih mahal. Salah semua orang kalau dia boleh salahkan Rosmah. Dengan Rosmah sekali dia salahkan. Lemah sangat putar alam Najib kali ini. Insya Allah kali ini PMFB ini akan kena sebab dia tak boleh lari dalam hal skandal kapal perang ini. Akhirnya akan balik kepada dia juga. Sepupu dia pun akan cepat-cepat tunding jarikat dia untuk selamatkan diri. Saya akan tunjukkan satu persatu penyelewengan yang berlaku termasuk syarikat-syarikat palsu yang ditubuhkan untuk melarikan uang. Modus seperandita ubah macam 1MDB dahulu. Masaklah Najib kali ini biar dia jawab bagaimana pertahanan negara jadi lemah semasa dia jadi Perdana Menteri. Selama ini dia fitnah semua orang jual aset negara konon. Saya harap kawan-kawan netizen setiak ikuti kandungan dari saya dalam sebulan ke arah hari kemerdekaan ini. Siapkan jari untuk share banyak-banyak. Forward banyak-banyak. Kali ini Perdana Menteri Facebook. Seperti buku bertemu ruas kata Rafi Ziramli. Timbalan Presiden Keadilan.